Di Dukung Oleh Kita akan lanjutkan perbincangan di studio Saya ingin kembali ke Pak Hedianto Tadi Pak Amir sudah sempat bicara soal pentingnya peran swasta dalam hal ini Untuk membantu upaya pemerintah Baik itu swasta lokal juga maupun swasta asing Tapi mereka harus diberikan dorongan Harus diberikan motivasi dan insentif fiskal Misalnya apa sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menarik minat investor Untuk membantu dalam pembangunan infrastruktur Dan banyak regulasi yang sudah kita perbaiki Dulu 56 tahun 2011 itu perbaikan dari regulasi peraturan presiden tahun 67 tahun 2005 Di sana kita memberikan insentif kepada swasta Untuk lebih memperoleh kepastian tentang berinvestasi di bidang infrastruktur Karena biayanya mahal Terus pinjam bunganya juga tinggi Dan itu dilakukan dengan membentuk namanya penjaminan infrastruktur Jadi kalau pemerintah default nanti ada yang menjamin Itu pertamanya sudah dibentuk dan sudah mulai beroperasi dan sudah banyak yang menggunakan itu Kemudian juga ada yang disebut sebelum SMI PT Sarana Mitra Infrastruktur Di situ juga memfasilitasi supaya bunga Bunga yang untuk long-term lebih rendah Difasilitasi bank-bank mana yang bisa mendukung infrastruktur Itu nanti kementerian keuangan yang memvalidasi dan akhirnya mereka memperoleh bantuan-bantuan itu Kemudian untuk tanah Pemerintah juga memberikan bantuan dana Untuk dipinjamkan kepada swasta supaya tanah itu tidak membani mereka Tapi nanti kembalikan setelah selesai Kemudian juga ada kompensasi untuk harga tanah yang melonjak Kalau tanah kan naik turun-naik turun harganya Kalau di atas 10% 110 dari ketentuan kita berikan Dan langkah-langkah ini sudah cukup bisa meningkatkan minat investor? Satu sisi sudah Tentu belum membuat mereka tertarik sama sekali Tapi sudah ada kemajuan Tapi ada masalah lain masalah tanah misalnya Kadang kita ada undang-undang pembahasan tanah untuk kepentingan pembangunan Itu juga sudah lebih jelas Alur bahwa kepastian Siapa yang akan memutuskan harga nanti Pengadilan Atau mungkin ada keputusan dilakukan oleh pemerintah daerah Untuk masalah perencanaannya Namun karena kita masih menghadapi Belum biasa dengan peraturan baru ini Tim kita belum begitu terbiasa dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati Ini mungkin belum terlalu lancar Tapi nanti suatu waktu pasti ini akan terbiasa Dan akhirnya akan menumbuhkan para investasi untuk lebih yakin Bahwa tanah di Indonesia adalah tidak sesulit yang dulu kita hadapi Pak Amir persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah ini Menurut Anda ada solusinya tidak? Bisa tidak diselesaikan? Pasti ada solusi ya Kalau kita mau berusaha keras Pertama adalah mengenai Tentu saja RTRW Tadi Pak Edianto sudah menyebutkan Saya pikir PU berusaha keras lah ya Tapi memang banyak terganjal di kehutanan Dan kehutanan itu kan juga harus lapor ke DPR Nah ini harus ada kesepakatan nasional Melihat bagaimana master plan MP3EI ini betul-betul menjadi milik bersama Tidak hanya eksekutif Tapi legislatif juga Karena kalau itu menyangkut misalnya Saya ambil contoh satu KEK ya Saya mangkai dulu ada terkait dengan hutan lindung KEK sekarang Maloy Trans Kalimantan Economic Zone Walaupun KEK-nya tidak Tapi RTRW-nya Masih ada hutan lindung yang Sebetulnya masyarakat sudah masuk ke sana Nah kalau ini tidak dibahas dengan baik Ini akan mengakibatkan dampak legal Itu yang ditakutkan biasanya Pemda Nah ini harus kita lihat secara nasional Dengan niat bersih gitu untuk memaksaikan Yang kedua itu tadi Ya terserah saya katakan Kementerian Keuangan ini masih Melihat insentif ini Terlalu hati-hati sekali gitu Seolah-olah mengurangi pajak Tidak Insentif ini kayak kita di hotel Itu diberikan minuman welcome drink gitu ya Itu kan harganya tidak seberapa Tapi kalau kita dikasih welcome drink Sama anduk basah itu kan seger betul Kayak di Bali itu Nah kalau kita melihat insentif fiskal Dalam kerangka seperti itu Kekhawatiran bahwa itu akan Menurunkan pajak secara signifikan Itu akan menjadi indari Oke Dua hal itu saja kita address dengan baik Maka saya punya optimisme Investasi akan berkontak di Indonesia Baik Waktu kita sudah habis Terima kasih kepada Pak Amir Dan juga Pak Hadianto Untuk waktunya Dan memiliki setulah akhir Dari suara Anda Kami akan kembali lagi Untuk Anda besok malam Pukul 20 waktu Indonesia Barat Saya Zelda Savitri Untuk diri Selamat malam dan sampai jumpa 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 Terima kasih.